Di suatu daerah, terdapat seorang yang dalam waktu cukup lama dikenal sebagai ahli ibadah Suatu hari, sekelompok orang datang kepadanya seraya memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon, bukannya menyembah Allah Mendengar informasi demikian, sang abid marah, kemudian dia mengambil kampaknya dan pergi menuju pohon dimaksud untuk menebangnya Tetapi iblis yang menampakkan dirinya sebagai seorang seikh menghadang langkah ah si ahli ibadah Kemana kamu akan pergi? Tanya iblis Aku akan menebang pohon yang disembah itu, kata si ahli ibadah Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukanmu dengan dirimu sendiri Lalu kamu meluangkan waktu untuk selain itu, selidik iblis Ini adalah bagian dari ibadahku juga, jawab si abid Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya Lalu iblis menyerang sang ahli ibadah Tanpa kesulitan, sang abid berhasil mengalahkan iblis Membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dadanya Lepaskanlah aku, agar aku dapat berbicara kepadamu, pinta iblis Sang abid pun berdiri, lalu iblis berkata Wahai si abid, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu Dan tidak mewajibkannya atasmu Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi Seandainya Allah menghendaki, niscaya dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini Dan memerintahkan mereka untuk menebangnya Aku tetap harus menebangnya, tutur ahli ibadah bersikuku Iblis pun kembali menyerang si abid Namun kembali dengan mudah si abid dapat mengatasi perlawanan iblis Dibantingnya ke tanah, lalu diduduki dadanya Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang abid Apakah kamu menembah penyelesaian antara aku dan kamu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu? Apa itu? Tanya sang ahli ibadah Lepaskanlah aku supaya aku dapat mengatakannya Sang abid pun melepaskannya Lalu iblis berkata Kamu adalah seorang laki-laki miskin Kamu tidak memiliki apa-apa Kamu hanyalah beban yang memberatkan manusia Barangkali kamu akan berbuat baik kepada kawan-kawanmu Membantu tetangga-tetanggamu Dan tidak lagi membutuhkan orang lain Benar, si abid mengiyakan Pulang dan tinggalkanlah urusan ini Setiap malam, aku akan meletakkan dua dinar di bawah kepalamu Saat pagi hari, kamu bisa mengambilnya Lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu Serta menyedekahkan untuk teman-temanmu Hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin Ketimbang menebang pohon yang disembah ini Apabila kamu menebangnya Hal itu tidak akan membahayakan mereka Dan tidak pula memberi manfaat atas teman-teman muslim kamu Ujar iblis menjelaskan Sang abid merenungkan apa yang diucapkan iblis Lalu berkata Syekh ini benar Aku memang bukanlah seorang nabi Sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini Lagipula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya Sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya Dan apa yang disampaikannya memang lebih banyak manfaatnya Setelah itu, iblis pun bersumpah dan berjanji kepada sang abid Akan memenuhi komitmennya itu Sang abid pun pulang ke tempat ibadahnya Pada pagi harinya Dia melihat dua dinar di bawah kepalanya Dia pun mengambilnya Begitu pula pada keesokan harinya Tetapi pada pagi hari ketiga Dan pagi hari setelahnya Dia tidak mendapati sesuatu apapun Merasa kecewa atas kejadian itu Ahli ibadah menjadi marah dan mengambil penyak Iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang seh Mau kemana kamu? Aku akan menumbangkan pohon itu Demi Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya Dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu Sang abid menyergap iblis Sebagaimana ia melakukannya pada kejadian pertama Tidak mungkin, kata iblis Lalu iblis membekuk sang abid dan membantingnya Dalam sekejap Dia menjadi seperti burung kecil Di antara dua kaki iblis Iblis duduk di atas dadanya dan berkata Berhentilah dari urusan ini Apabila tidak Aku akan membunuhmu Bini sang abid tidak memiliki kekuatan Untuk melawan iblis Wahai seh, kamu sekarang telah mengalahkanku Lepaskanlah aku dan memberitahukanlah kepadaku Mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu Tetapi sekarang kamu yang mengalahkanku Tanya ahli ibadah Karena pada kali pertama kamu marah Kamu melakukan itu karena demi Allah Dan niatmu adalah akhirat Sehingga Allah menundukanku untukmu Tetapi kali ini Kamu marah demi dirimu sendiri Dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu Pungkas iblis Demikian kurang lebihnya Salah satu cerita Israelia Yang dilansir oleh Imam Al-Gajali Dalam kitab Ihya Ulamuddin Jilid 4 Ketika Sang Hujatullah Islam ini Memaparkan tentang keutamaan ikhlas Dengan analogi cerita Bila kini banyak orang berusaha Mengambil pelajaran dan iktibar Melalui jalan membaca cerita-cerita fiksi Yang dikarang para sastrawan Maka dengan tujuan yang sama Kisah Israelia juga tidak dapat dianggap remeh Apalagi yang disajikan oleh tokoh Sekaliber Imam Al-Gajali Yang kami yakini lebih hebat Daripada sastrawan Atau penyair masa kini Wallahu'alam biswab